Karena tidak bisa diharapkan kalau kepada yang lain Karena politik dan lain sebagainya Malah bisa tak tebalin nanti Ini lagi bening banget Jadi kita berkhidmah semata-mata Karena ingin memperbaiki diri kita Karena ikut kepada para ulama Karena itu para bapak sekalian Maka butuh kepada keikhlasan Butuh kepada kesemangatan Di dalam berkhidmah Karena memang disana tidak ada embel-embel apa-apa Jadi mengharapkan materi apa-apa Itu di nakadatul ulama Maka kita harus berkorban sendiri Makanya penting sekali Kalau kepala desa juga masuk di dalam Struktur Agar bisa Meng-backup ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini Karena memang Uangnya tidak ada Maka kadang lemah Berkhidmah di nakadatul ulama itu Lemah kadang Kenapa? Yang saya tidak bisa memaksa Yang di bawah juga Kurang kereketnya Karena apa? Pendorongnya yang kurang Lain dengan seperti Jadi Kepala desa Kepada bawahan Karena ikatannya kuat Karena disitu ada tanggung jawab Bada pesena Bada apaan Berdepankan? Karena kita bukan siapa-siapa Kita ingin berkhidmah di nakadatul ulama Karena kita bukan siapa-siapa Kalau istilahnya? Kalau kita tidak berkhidmah di nakadatul ulama Tak masuk Tak bergandol Kepada para ulama Para ulia Tidak lihatnya Allah Tidak lihatnya Allah Tarkuk kita kesahasan Nanti Di akhirat Kita ingat Pesan Kita cinta Barangkali kita bersama-siapa Kholil bengkala Kiyai As'ad Samsul Alifin Itu harapannya Harapannya Kita bersama-sama Menuju Allah Kita bersama-sama Bisa sampai kepada Allah Lewat usilah Para ulama Para kiyari Para solehin Itu harapannya Para Bapak sekalian Kita masuk Nakadatul ulama Maka saya berharap sekali Sebagai mana Kelemahan Kejujuran Yang disampaikan oleh Bapak Rais Suriah Tadi itu Bahwa bukan Tidak ada Untuk memajukan Untuk memberikan yang terbaik Tapi karena benturan-benturan Tugas yang ada Akhirnya Hal-hal itu Terkesampingkan Maka Saya juga berharap Dengan tajat tut nanti Dengan Terpilihnya pengurus yang baru Ada inovasi-inovasi baru Ada semangat-semangat baru Ada keinginan-keinginan baru Untuk lebih Mengenalkan Nakadatul ulama Menjaga Nakadatul ulama Di tengah-tengah Masyarakat kita Karena terus terang Di Patar Selamat ini Masih sekitar Hanya sekitar Daerah sini saja Yang tersentuh Saya sendiri lupa bahwa Apa namanya Kunung Turin Itu bagian dari Patar Selamat Termasuk Bungaran Saya tersentuh Lihat Ali Kok ada disini Pak Ali Itu kata saya Tak taunya juga Termasuk Patar Selamat Maka di pengurusan Kedepan saya berharap Untuk bisa juga Mengantarkan Pengurus-pengurus Untuk bisa Bertatap muka Nanti Dalam Laylatul Ijitima Di pengurusan Yang baru Jadi paling tidak Satu kalilah Dalam Kepengurusan Selama lima tahun Ini Apa yang bisa Lakukan Paling tidak Laylatul Ijitima Itu bisa Tersentuh semua Hadusun Yang ada Di Patar Selamat Itu harapannya Para bapak sekalian Kiranya Tidak perlu Saya mempanjang Lebar Saya berharap Itu poinnya Marilah Niatnya Yang baik Untuk masuk Ke lakadul ulama Mari Dengan niat Yang baik Insyaallah Kita akan Sampai Kepada apa Yang kita tuju Mudah-mudahan Pengurus Yang terpilih Nanti Ya Mudah-mudahan Memang betul-betul Yang terbaik Di antara Kita bersama Dan Saya atas nama Pengurus MWC Sangkapura Kepada Pengurus Ranting Lintu Patar Selamat Dari Periode 2017 2022 Atas Hikmanya Atas Perjuangannya Atas Upaya Saya Atas nama Pengurus MWC Menyampaikan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Stay Test Allah Yang keluar Mudah-mudahan Menjadi saksi Bersama Bahwa Itu adalah Bagian dari Upaya Untuk memajukan Daktutululana Dan menjadi Amal yang Mahgul besar Dihsi Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih selamat menikmati